Oke, jika kita menemukan kompresor, baru menyala sebentar, langsung mati motornya, atau baru kurang lebih sekitar 15 menit, kompresor langsung mati atau cut off. Ada beberapa penyebab ya, yang pertama adalah suhu pada kompresor terlalu tinggi ya, atau kita bisa tandai dengan jika kita pegang motornya disini sangat panas, nah itu bisa menyebabkan kompresor menjadi mati atau cut off ya. Yang kedua adalah dari kapasitor. Dari kapasitor yang digunakan kompresor ini sudah mengalami keausan atau dalam kondisi setengah rusak ya. Ciri-ciri kompresor yang kapasitornya rusak, di kapasitor runningnya, itu biasanya start awalnya agak sedikit berat, jadi putaran dari kompresornya sedikit berat ya, nanti saya akan buka cover ini. Terus yang kedua, ada bunyi dengung pada motor kompresor ya, itu biasanya disebabkan karena kapasitor ya. Nah yang disebabkan dari panas kompresor yang menyebabkan kompresor mati, itu dari thermal protektor kompresor yang ada di dalam gulungan kompresor ya, nanti saya akan buka ini, supaya bisa melihat dengan jelas. Oke, saya sudah buka untuk baut covernya, ini bisa saya angkat. Dan di sini bisa kita lihat ada kapasitor dan ada thermal protektor ya. Ini kapasitor dari kompresor listrik yang tipe DCC, yang satu HP ya, jadi kompresor satu HP. Nah biasanya kapasitor ini dalam kondisi setengah rusak, itu starting dari motor ini berat ya, atau mendengung. jadi sedikit berat, tapi langsung berputar ya. Itu bisa menyebabkan kompresor menjadi mati ya, karena overheat. Karena jika kapasitor rusak, maka ampere dari input listriknya akan menjadi naik ya. jadi dua kali lipat, atau seharusnya 1,5 ampere bisa menjadi 3 ampere atau 4 ampere ya. Jadi kapasitor bisa menyebabkan kompresor menjadi mati. Yang kedua, yang penyebab utamanya adalah dari thermal protektor ya. Oke, nah di sini, di dalam gulungan ini, jika kita lihat ini, nah di sini ada thermal protektor yang digulung, atau yang dililitkan di bagian motor ini. Oke, kalau kita buka, kita congkel di sini, kita bisa lihat. di sini, nah di sini ada thermal protektor. Jika penempatannya tidak tepat, atau penempatannya terlalu ke dalam gulungan, maka ini akan menyebabkan proteksi atau cepat panas thermal ini, dan bisa menyebabkan kompresor menjadi mati, atau menjadi cut off ya. Nah, thermal protektor ini seperti ini. Jadi dia penempatannya ada di sini. Atau jika salah penempatan dari pabrik ya, dia posisinya terlalu ke dalam, sehingga lebih banyak menyerap panas, sehingga ini cepat menjadi cut off. Karena ini sensor suhu ya, bisa disebut dengan sensor suhu. Suhu panas ya. Jika panasnya lebih dari 80 derajat, atau 90 derajat ke atas, maka ini akan cut off ya. Akan mati, karena salah satu kaki dari thermal protektor ini adalah ke sumber listrik ya. Sumber listrik yang dari PLN ini. Jadi salah satu kaki ini ada di pin di sini ya, masuk input listrik yang 220V AC tegangannya. Dan kaki satunya adalah sebagai input dari motor kompresor ini ya. Sehingga jika ini cut off, maka listrik akan terhenti, dan kompresor akan berhenti beroperasi, sehingga akan menjadi mati ya. Jadi salah satu cara yang terbaik untuk menghindari kompresor mati saat panas, adalah dengan cara merenggangkan sedikit ya. Jadi tidak terlalu dalam penempatannya, sehingga bisa mengenai angin dari kipas yang kompresor ini, aliran dari udara ini bisa mengenai thermal protektor ini, sehingga thermal protektor ini akan sedikit terbuang panasnya ya, atau suhunya normal, karena terkena aliran udara dari kipas ini. Jadi bukan menghilangkan fungsinya, tapi sedikit merenggangkan supaya hasilnya tidak terlalu panas. Jadi thermal protektor ini cukup murah harganya ya, jika mau diganti. Harganya kurang lebih sekitar Rp30.000-Rp40.000. Jadi sangat murah, dan sangat banyak di pasaran ya, sangat mudah didapatkan. Jadi thermal protektor yang khusus untuk kompresor dengan spesifikasi tegangannya 220V, amperenya kurang lebih sekitar 2A, di sini ada 2A, 220V, dengan suhu maksimum 130 derajat. Ini maksimum 130 derajat. Oke, itu penyebab dari kompresor panas mati, atau kompresor beroperasi sebentar, kemudian mati ya. Itu ada 2 poin yang tadi saya jelaskan, yaitu dari kapasitor, dari thermal protektor. Jadi kapasitor juga berpengaruh, thermal protektor juga berpengaruh ya. Nah, untuk perawatannya, supaya tidak terjadi problem atau masalah seperti itu, harus rutin mengganti oli kompresor ya. karena oli itu untuk pelumasan, sehingga akan mudah ya dalam melumasi piston dan connecting pada air kompresor ini ya. Oke, jika ada pertanyaan mengenai kompresor yang mati saat panas, bisa komen di bawah, atau permasalahan-permasalahan mengenai kompresor yang Anda alami. Semoga saya bisa menjawab dengan benar dan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di bengkel-bengkel atau di kompresor yang Anda miliki ya. Terima kasih. Semoga ini bisa membantu untuk permasalahan yang terjadi ya. Terima kasih.